oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau ngasih tutorial cara memasang biring di as roda jadi as roda biasanya kan gotri guys dan gotri itu minusnya apa ya sering terlalu kencang sendiri jadi ketika kita setel setel loncer namun ketika dipasang jarak beberapa bulan atau minggu itu tiba-tiba kencang sendiri konesnya itu ikut berputar konesnya ikut berputar sehingga ketika dipakai itu seret namun seretnya itu tidak terasa guys jadi ketika dilepas baru terlihat kalau itu seret ketika dipakai kita ngayuh itu tidak tidak terasa bedanya dengan ketika seret kita dilepas karena kalau dilepas digini kan gak gerak sama sekali tapi ketika berjalan dia akan bergerak jadi memaksakan diri untuk terus berputar itu kendalanya kalau gotri guys nah kita ganti bearing supaya loncer kita lepas dulu konesnya kita lepas dulu konesnya ini guys dan gotri nya kita tuang kita lepas ini rontok gak ada grease nya sama sekali guys ini gotri nya nah kita ganti dengan bearing ini bearing segini ini bearing 6000 ya guys 6000 tapi yang penting bukan ininya guys tapi konesnya jadi konesnya ada kones khusus kones khusus kalau beli silahkan tanya di komentar ini saya ada stok banyak sekali bearing dan kones khusus ini konesnya ini konesnya bubutan jadi konesnya nanti masuk kesini masuk kesini jadinya seperti ini ini masuk disini contoh yang sudah masuk ini guys jadi konesnya tidak seperti ini ini kan kones yang sudah terpasang ini kones yang sudah terpasang ini tempatnya gotri namun untuk tempat bearing konesnya seperti ini ini tipis banget tapi di dalamnya tetap ada dratnya kita masukkan seperti ini kita masukkan kita masukkan terus itu sudah masuk guys apanya bearingnya sudah masuk ini tinggal konesnya nanti konesnya juga akan masuk ini agak seret karena ini sepeda sepeda mini lama dan bearingnya itu depan belakang sama guys depan belakang sama jadi as tengah itu ada bearingnya as belakang juga ada bearingnya depan juga ada bearingnya jadi semuanya semuanya ada bearingnya ini sudah hampir masuk nah begini guys ini bearingnya sudah masuk ini bearingnya sudah masuk tinggal mencangkan masuknya juga mudah banget ini guys masuknya juga mudah banget jadi ini akan lebih loncer daripada gotri akan lebih loncer daripada gotri selain itu tidak akan oblak guys tidak akan oblak nah terima kasih guys ini ini masuknya ke dalam tidak akan oblak walaupun yang sini misalnya tetap gotri guys yang sini bearing itu lebih mendingan daripada gotri semua kanan kiri gotri ini meskipun ditekan pol itu tidak akan serap karena apa karena bearing itu punya punya besi yang ketebalannya tetap menahan menahan tekanan daripada konas ini guys kelebihannya bearing sekian guys silahkan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komentar ini gotri gotri kalau ini bearing bearing untuk roda motor kalau untuk roda motor ya jelas pakai bearing kalau ini ukurannya 6201 untuk roda motor motor matik maupun motor bebek kalau bearing untuk as kalau untuk ini as sepeda untuk as sepeda untuk sepeda MTB atau sepeda ini itu biasanya 6301 kalau tidak salah jadi silahkan cek cek kalau untuk pencarian cek di google cek di google sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh